hai 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 Hey yo what's up bro backline sampexam Gaming di sini aku Givrogan gua bakal buat konten ngeborong dan nge-review skin Hyperbooks terbaru ya jadi nih gua tuh suka banget ya sama event ini karena nih ini event kayak paketan gitu ya sepaket gitu guys paketan buku ya jadi namanya aja Hyperbook nah namanya tuh Paradox Hyperbooks nah di langsung aja jadi senjata utamanya tuh Aka ya guys ya wih ini eh kok nggak ada ininya ya kok nggak ada bukunya ya karena eh nggak ini spinan haram cowok eh ini spinan haram cowok guys kok nggak ada bukunya ya karena setau gua tuh beli bukunya tuh lebih murah ya eh lah lah spinan haram guys ih sumpah ini bahaya banget guys buat kalian yang nge-spin nge-spin ya ntar karena setau gua itu kan ada bukunya eh ini ada bukunya kok nah ini kan biasanya pakai buku nih guys nah biasanya kalau pakai buku tuh lebih murah dia tuh banyak banget banget nih udah gua kumpulin ya eh kok nggak ada bukunya ya dijual ya sumpah guys bukunya tuh lebih murah ya nah ini nih lah coba disini oh ini tuh kan lebih murah guys harganya cuman 99 daipun semuanya kita beli ya jadi misalnya kalian ya nih gua lihat nih kalian ya kalau misalnya kalian eh eh sorry banget ya kalau suara gua kependam soalnya gua tuh baru bangun guys nah misalnya kalian enggak ada diamond dulu nih buat nge-spin semuanya nih semua eh paketan Hyperbook sini kan yang Paradox ini nah kalian tuh tinggal beli bukunya aja dulu guys jadi kalian kalau udah kalau punya bukunya kalian kalau misalnya ada duit kalian tuh enak buat nge-spinnya guys ya jadi kayak gitu apalagi ini ada diskon ya kalau baru beli nih 300 diamond jadi 100 diamond doang guys oke langsung kita beli bukunya eh keren banget bukunya inilah ini Hyperbook cowok jadi langsung aja kita coba Maxine sebenarnya Maxine nya bisa langsung lewat lab ya nah jadi bukunya udah kebuka dan tinggal yang pertama kita dapat apa nih guys kita dapat Skyboard Skyboard paradoks ya jadi di aduh gua kurang sih lihat eh apanya softboardnya guys tapi tak apa kita pakai aja gak Oh sama aja kita harus eh gacha-gacha ininya lagi ya tapi mulut gua ini lebih murah guys karena kalian bisa gachanya kalau misal ya kalian nge-spinnya lewat sini emang iya guys kalian tuh bisa lebih hoki karena kalau misal kalian eh misal 39 diamond ini kan bisa langsung dapet senjatanya guys nah tapi kan ya susah sih susah sih nah kalau dari sini kan kalian bisa spidan haram nih guys misal tapi kan bisa langsung dapetin senjatanya kalau kalian hoki tapi saran gua lebih murah di sini guys lewat lewat bukunya langsung ya oke langsung aja kita nge-spin cara spinnya tuh gampang banget kalian ke item di sini tuh bisa beli itemnya juga ya item hyperbux target eh kok nah ini nih item nah ini guys jadi kalian beli 10 diamond itu kalian dapet 10 eh satu ini satu hyperbux ya misal gua beli 10 deh tuh kita dapet eh eh lebih bagusan mana sih guys coba 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 bentar ya ini kita uji coba juga guys biar kalian tuh dapetinnya bisa lebih murah ya 100 diamond dapet 10 guys bentar 100 diamond dapet 10 tiket ya coba kita spin 100 diamond nah ini ini berarti gua dua kali gacha ya Bismillah coba nah kita dapet berapa nih 3 4 5 7 lah lah hoki yang spin guys eh bodo banget gue astagfirullah guys eh bagusan spin guys sumpah nah gua dapet ininya juga bacok-bacokannya terus kita sekarang review aja lah ya oke langsung aja kita lah berarti gua nggak perlu beli bukunya dong guys karena disini kita bisa langsung dapetin emote sama sijatanya langsung kalau kita misal hoki atau kita kumpulin skitnya dari sini ya jadi buat apa kita beli bukunya guys nah menurut gua nih buku dibeli kalau misal kalian takut ketinggalan eventnya kan misalkan gak ada duit nih guys kalian pengen banget nih hyperbox nya kalian beli bukunya aja kalian spin jauh-jauh hari juga eventnya tetap ada kalau kalian spinnya lewat laki-laki royal ini karena ini tuh eventnya bisa habiskan nah tapi kalau kalian udah beli bukunya kalian bisa spin-spin sendiri guys lewat kapan aja kapan aja mau tahun depan kalian spin tetap bisa karena kalian udah punya bukunya istilahnya gitu ya guys Oke langsung aja kita disini lewat spin-spin haram ya Nah ini kita dapet berapa nih dapat 6 lumayan banget guys kalau misal kita beli tokennya 100 diamond Coba dapet 10 cok oke aman ya tapi ini asli guys kalau kalian hoki eh gua dapet oh gua udah dapet granatnya guys gua udah dapet granat obu Iya granatnya sama gluolnya wih infinit infinit paradoks wih keren banget guys ini bertemakan ungu ya kayak apa ya kayak gimana sih kalau kalian main Tekken nah itu tuh Tekken guys kayak versi Jin ya bapaknya itu Kazama itu kan ungu-ungu gitu kan ada sayapnya mood gue ini sama sih guys Oke kita udah dapet eh tasnya berarti kita tinggal dapetin eh tasnya udah berarti kita kita tinggal dapetin akaparadoknya eh lumayan banget eh sumpah lumayan banget loret of fire plus dua armor partation persatu guys sama kita dapetin emot yuk gila kita start dari titik 27.000 diamond ya tadi eh sorry banget ya kalau ngomong goblepot nah ini hoki guys dapat 13 langsung co-tokennya nah ini berapa nih dapet dapet banyak guys ketujuh 10 17 sumpah tapi ya menurut gua nih event-event kayak gini harus rajin sih dikeluarin garena wuuh dapet aku ih sumpah hampir gua bodoh guys beli-beli token-token guys ih bisa langsung hoki loh nggak sampai seribu diamond guys dapet eh sumpah ini ntar gua bandingin sama akadu juta ya ini kalah jauh akadu juta guys komod gua ya yuk set berarti kita tinggal dapetin emotnya juta doang 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 easy yes nah kan aku takut wuuh 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 lanjut yes yes lanjut yes wuuh 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 coba kita cek bukunya ya guys karena gua lihat ya bukunya tuh ada ada ini ini apa dah lah lah ini kan gue udah dapet cok agak lainnya kalau kita bukannya lewat live guys kita tinggal bismillah dapetin ininya doang ya emotnya ini emotnya lumayan sih guys eh gue dapet lagi guys dan kalau kita dapetin ini double kita tuh dapet token tambahan 20 oke nah ini bentar lagi dapet semua deh guys oke satu lagi ya satu lagi ya satu lagi guys nah eh bukan 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 token lah aduh token lah co nah dapet oke langsung aja kita tukerin emotnya ya ini kayak emot udah banyak sih emotnya gini guys sebenernya serius ini banyak banget guys emot kayak ginian lah kok nggak goyang dia guys oke ya kita pakai ya nah pertama kita bandingin emotnya dulu nih guys untuk emotnya ini kita kita pakai dulu deh kita ganti ke emot yang ini ah untuk emot yang mirip ya Nah ini mirip nih tuh lihatlah guys mirip kan ya mirip-mirip lah nah ini emot hyperbux Winterland kalau nggak salah guys gua agak lupa juga sih gua agak lupa juga sih pokoknya banyak ya nah ini hyperbux juga nih guys saya banyak banget ya emot-emot hyperbux gua tuh nggak pernah ninggalin nah ini juga nih timpeg oke kita langsung aja bandingin membanding-bandingkan senjata nah kalau ini kan ada trafair plus 2 damage plus 1 tuh kecepatan geraknya minus kan jadi kita ya kalau pegang senjata ini lari kita tuh agak sedikit lambat ya sedikit doang guys karena nih minusnya plus 1 doang eh minusnya minus 1 doang nah kalau ini ini cepat plus sakit guys nah kalau ini rat of fire plus 2 sakit plus armor musuh tuh jadi gampang jangan kecaya karena armor protresion guys kalau kalian baca di eh disini kan armor protresion tuh gunanya untuk eh merusak face musuh nah minusnya nih reload speed jadi reload speednya nih agak sedikit lambat ya sebenernya ini enggak masalah ya kalau misal reload speednya nih lambat karena ini senjata senjata jarak jauh juga guys ya kalian jarang-jarang reload juga enggak masalah kan beda tuh kalau kalian pakai SG-2 ya reloadnya emang harus cepet nah tapi kalau untuk senjata jarak jauh ya ya enggak apa-apa lah kalau menurut gua ya reload speed minus oke eh ya tapi lebih bawa saka 2 juta sih guys tetep menurut gua ya ini soalnya ya draco cowok gambar naga no naga bonar cowok oke langsung aja kita lihat tasnya lagi ya coba kita lihat tasnya Aduh tak kalau tasnya minus ya lebih bawa busan tas tas ayam ke sana tas eh tas langka banget guys oke langsung aja kita pakai ini terus apalagi kita dapetin bentar ya guys kita buka labnya dulu nah kita udah pakai supportnya tadi Oh granat tas bacok-bacokan glue wall emote sama loot box berarti enggak ada voltnya ya enggak ada baju-bajunya gitu guys nah bacokannya eh kayaknya ini bacokan terbaik yang gua punya deh guys ini bagus cuman ini lebih berek berefek sih oke untuk granatnya wih keren ininya ledakannya tuh keren ya tapi ini lebih keren sih ini guys guys Oke untuk glow-borek gua suka glow putih cuman karena kita pengen review glow wall Paradox hyperbux jadi langsung aja guys kita pakai ya Oke kita udah Oh loot box loot box loot box bentar guys kita buka default collection nah ini nih Oh ini bukan Oh ini Oh ini Oh ini kita turun ya guys ini kok kita turun dari parasut yes Oke Aduh tapi nih udah 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 15 menit Oke kita reviewnya next konten aja lagi sih ya kalian setuju nggak kita solo versus kuat kita usahain kill banyak Oke thank you banget udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya thank you and bye bye gue habis 1000 diamond guys untuk dapetin semuanya kalau kalian berapa weh deh oke thank you and bye 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 bye